Terkait dengan penembakan warga suku anak dalam di Kecamatan Maru, Seboulu, Kabupaten Batanghari, Jabi. Akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku yang berjumlah dua orang. Kepolisian Resort Batanghari berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap kasus penembakan terhadap korban yang berasal dari suku anak dalam. Dalam penangkapan tersebut ada dua pelaku yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Kedua pelaku adalah pihak keamanan yang bekerja di PT APL di Kecamatan Maru, Seboulu. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, jika penangkapan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Sebelum kejadian tersebut, kedua pelaku sedang melakukan patroli dan mendengar ada suara ribut-ribut. Maka pelaku langsung melakukan penembakan terhadap korban. Alamat, dusun berhubung Bandung, tiga desa padang pelaku. Kecamatan Maru, Seboulu. Untuk tersangka sekarang ada di belakang kita, Yaitu satu, Abdul Rahman bin Samsik, 40 tahun. Lagi-lagi petani desa padang pelaku. Yang dua adalah, Ma'amun bin Derani, 53 tahun. Lagi-lagi alamat sama desa padang pelaku. Maru, Seboulu. Jadi untuk kronologi kejadian adalah, Sebagai petugas keaman di situ, Langsung Amin panggung dengan kakak-kakaknya ini ditembak. Untuk korban, Amin malam piratnya. Terus untuk kronologi penangkapan. Kedua pelaku mengaku secara spontan menembak korban Untuk barang bukti yang diamankan saat ini, Yakni baju kaos dan celana pendek. Kontributor WITV, Indra Wijaya, Melaporkan dari Kabupaten Batanghari.